Dinas Lingkungan Hidup Kota Sukabumi Gencar memberikan edukasi melalui aparat kecamatan dan kelurahan kepada masyarakat agar tepat waktu saat membuang sampah sesuai aturan yang berlaku yakni pukul 18.00 sampai pukul 6 WIB. Selain itu, tepat-tempat tidak membuang sampah sembarangan. Hal itu berdasarkan evaluasi di lapangan dari tim penanganan sampah dari DLH. Mengangkut sampah di beberapa lokasi TPSS atau tempat pembuangan sampah sementara tidak berserang lama sampah kembali menumpuk di lokasi tersebut. Pejabat fungsional teknik penyahatan lingkungan pada DLH Kota Sukabumi, Deni Denhari mengakui secara masyarakat belum tepat waktu dan tempat saat membuang sampah. Tim DLH sendiri sejak pukul 05.00 pagi sudah menyebar untuk penanganan sampah di 300 titik TPSS. Usai libur lebaran Idul Fitri 14.45 Hijriah kemarin, menurutnya ada lonjakan volume sampah dan peningkatan yang cukup signifikan karena banyak pengunjung yang datang ke Kota Sukabumi. Kenaikan berkisar antara 30 sampai dengan 40 persen. Penanganan sampah yang ditangani oleh DLH setiap harinya di kisaran kurang lebih mencapai 180 ton. Dari jumlah tersebut tidak semua masuk ke TPA Cikundul. Sebagian sampah dikelola dan dipilah oleh TPSS 3R yang ada di wilayah Kota Sukabumi maupun oleh masyarakat secara langsung. Volume sampah di Kota Sukabumi saat pasca lebaran memang ada peningkatan di beberapa titik sampah, titik-titik TPSS yang ada di Kota Sukabumi. Peningkatan-peningkatan persetasinya ini memang cukup signifikan. Karena memang banyak pengunjung pasca pandemik ini yang kondisinya saudara-saudara kita yang dari jauh pasti datang ke Kota Sukabumi. Peningkatan persentasenya kisaran antara 30 sampai 40 persen memang kurang lebih seperti ini. Kalau sekarang perharinya masih 180 ton yang masuk ke TPSS atau bagaimana ada perubahan? Kalau persentase ataupun jumlah sampah yang memang seperti biasa, kita memang 180 ton kurang lebih ke yang ditangani oleh kita. Memang tidak masuk semua ke Cikundul. Kan kita juga ada TPSS-TPSS 3R, ada pengolahan, ada yang memang kelapak yang diambil juga kan itu persentase-persentasenya memang terus ke bank-bank sampah gitu kan. Nah, itu ke Cikundulnya sekurang lebih ya 120 sampai 100 ton. Sebelumnya DLH telah melaunching program pengelolaan sampah oleh masyarakat atau pesat di mana kecamatan Cikole menjadi pilot project program tersebut. Tentunya DLH berharap kecamatan lain ikut mengambil peran dalam program pesat tersebut.